Bodewin Watimena akan mengakhiri pengabdiannya sebagai penjabat wali kota Ambon yang disandang selama dua tahun terakhir. Tanggal 24 Mei 2024, jabatan penjabat wali kota Ambon yang disandangnya dalam kurun waktu dua tahun akan ditanggalkan dan posisinya digantikan dengan penjabat wali kota yang baru berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Pelantikan penjabat wali kota Ambon sesuai agenda pemerintah Provinsi Maluku dijadwalkan berlangsung Jumat tanggal 24 Mei 2024 bersama pelantikan penjabat Bupati Seram Bagian Barat dan penjabat Bupati Buru yang pada saat bersamaan juga berakhir masa tugasnya. Bodewin Watimena mengaku bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas kepercayaan yang diberikan selama dua tahun memimpin kota Ambon. Berikut keterangan penjabat wali kota Ambon Bodewin Watimena sekaitan dengan akan berakhirnya masa tugas yang diembannya selama dua tahun. Besok 24 Mei 2024 saya akan mengakhiri tugas dan tanggung jawab pengabdian selaku penjabat wali kota Ambon sejak dilantik tanggal 24 Mei 2022. Saya rasa tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama dua tahun ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena tantangan dan persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan berterima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, Bapak Murad Ismail yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin kota ini selama dua tahun. Saya tahu sungguh bahwa bukanlah waktu yang singkat dua tahun itu untuk menuduki sebuah jabatan, tetapi juga bukan waktu yang lama untuk kita memperbaiki semua persoalan yang ada di kota Ambon. Dua tahun ini saya berupaya sebagai penjabat wali kota dan istri sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK kota Ambon untuk melakukan dua hal penting. Yang pertama adalah berusaha untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada di kota Ambon. Dan yang kedua melanjutkan semua yang baik yang sudah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu. Sepanjang dua tahun ini saya yakin, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ada hal-hal yang bisa kita perbaiki bersama, dalam kerja bersama dengan seluruh ASN dan seluruh stakeholder yang lain, dan pasti ada hasilnya. Tetapi juga saya menyadari bahwa tidak semua hal yang diperbaiki dan karena itu masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi saya yakin bahwa niat baik untuk membangun kota ini sudah saya tunjukkan selama menjabat sebagai penjabat wali kota. Karena itu di akhir masa tugas ini, dengan besar hati, saya harus sampaikan bahwa semua keberhasilan yang kita capai selama dua tahun ini, Bukan keberhasilan saya pribadi dan istri, tetapi keberhasilan kita semua. Tetapi juga segala kekurangan yang belum bisa dilakukan, itu merupakan bagian daripada tugas saya dan saya sebagai pemimpin di kota dua tahun ini, Menerima semua kekurangan itu. Saya yakin bahwa dalam kelemahan kekuatan kita, kota ini bisa kita bawa lebih maju ke depan. Karena itu tentu saya berharap penjabat wali kota Ambon berikutnya akan dapat bisa menyelesaikan berbagai kekurangan yang ada. Itu harapan kita. Nah karena itu, di akhir masa penugasan ini, saya mau bilang banyak terima kasih. Yang pertama kepada Porkopimda kota Ambon, DPRD kota Ambon, Sekretaris Kota dan seluruh jajaran pimpinan OPD dan seluruh ASN, toko agama, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan, para mitra yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi juga teman-teman pers yang telah bekerja bersama, bersinergi, berkolaborasi, membantu pemerintah kota teristimewa kepemimpinan saya dalam dua tahun terakhir. Saya yakin sungguh, apapun yang telah kita buat bersama, pasti ada dampaknya bagi kota ini. Dan juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Maka saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak teristimewa warga masyarakat kota Ambon, jikalau saya tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga pimpinan selama memimpin kota Ambon ini dua tahun terakhir ini. Kita yakin bahwa setiap upaya kita, sekecil apapun, akan dapat merubah kota ini ke depan. Dua tahun, tegas Bodewin Watimena bukan waktu yang singkat untuk menduduki sebuah jabatan, tetapi bukan pula waktu yang lama untuk memperbaiki persoalan yang ada di kota Ambon. Boy Nahrum, John Ralahalu melaporkan. Selamat menikmati.